Satgas Percepatan Pendanganan COVID-19 Kota Pekalongan menyiapkan patroli gabungan untuk menyegah virus COVID-19 varian Omikron yang berpotensi merajalela di Kota Batik. Patroli gabungan akan kembali diintensifkan dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, Kejaksaan serta instansi terkait lainnya. Hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Agus Marhendayana yang mewakili Wali Kota AF dalam rapat koordinasi bersama stakeholder terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Pekalongan. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Kalijaga Seda Kota Pekalongan pada selasa 8 Februari 2022. Terkait operasi patroli gabungan untuk disiplin protokol kesehatan akan kembali diintensifkan. Karena saat ini kasus COVID-19 kembali mengalami kenaikan cukup signifikan dan sudah muncul varian Omikron yang penularannya lebih cepat 4 kali lipat dari varian Delta. Patroli gabungan ini akan dilakukan dalam waktu dekat yang menyasar tempat-tempat atau titik berkerumun yang rawan terjadinya pelanggaran prokes. Untuk tempat dan waktunya memang masih dirahasiakan. Lebih lanjut dirinya menyinggung imendagri status PPKM Kota Pekalongan yang berada di level 2 kembali. Seiring dengan pergerakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat sehingga perlu adanya upaya-upaya pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat. Hal tersebut sejalan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden maupun Gubernur agar varian Omikron bisa semakin dikendalikan penularannya. Menurutnya berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut ada sejumlah penekanan yang diharapkan masyarakat bisa menjalankannya dengan baik. Di antaranya adalah adanya pembatasan kegiatan dengan prokes ketat, percepatan, pemenuhan, cakupan, vaksinasi sebagai upaya membentuk herd immunity sehingga bisa meminimalisir penularan virus COVID-19. Agus menegaskan ada pun kegiatan-kegiatan yang sudah berizin sebelum diadakan rapat koordinasi, maka akan dilakukan langkah-langkah pemantauan. Namun apabila dalam pelaksanaannya terbukti melanggar protokol kesehatan, maka akan dilakukan tindakan dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dan saat ini masih dalam pengajuan izin, maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi terakhir perkembangan kasus COVID-19 yang ada. Jika memang kondisi kasusnya semakin meningkat, maka rekomendasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi terbaru, yakni tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengkajian ulang atau penundaan kegiatan tersebut hingga kondisi COVID-19 mulai berangsur kondusif kembali. Selain menegakkan protokol kesehatan dalam operasi gabungan tersebut, tim juga akan melakukan swab acak di tempat untuk mendeteksi dini status kesehatan warga. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat dimohon untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketat. Jika merasa gejala yang mengarah COVID-19, maka segera memeriksakan kesehatannya ke fasihan keseterdekat. Apabila diketahui hasilnya terkonfirmasi positif, maka yang bersangkutan dimohon bisa menjalankan isolasi mandiri secara baik dan benar agar tidak menularkan ke orang lain. Dirinya juga berharap mengingat kasus COVID-19 kembali naik, maka masyarakat diminta jangan berpergian ke luar kota terlebih dahulu. Untuk menggerakkan lagi operasi proses tadi, Pak. Seperti apa sih, Pak? Ya, karena prosentasenya saat ini peningkatannya itu hampir sama dengan dulu kasus delta, sehingga penanganannya kita sesuaikan dengan dulu di awal kasus delta yang berhasil peningkatan. Salah satunya adalah dengan gerakan penegakan dapetan kembali dengan sistem operasi pepungan. Jawab dalam waktu dekat, kita akan melakukan operasi pepungan. Diharapkan dengan model ini sama seperti dulu model delta, ada kemauan dari masyarakat, kempatian dari masyarakat, bahwa ini kebetulan masyarakat sendiri, bukan kebetulan pemerintah. Sehingga kasus Omerikon ini tidak berubah. Waktu dan tempatnya nanti akan dirahasiakan, jadi masyarakat supaya lebih hati-hati, kita ingatkan. Tetap ada swab acak, Pak? Insya Allah akan kita lakukan swab di lepangan. Himbonya sih, Pak, buat masyarakat, Pak? Ya, karena memang ada peningkatan yang dikenuh signifikan, sehingga pola masyarakat dihimbau untuk sama seperti kasus delta. Progres secara kata, kalau terjadi gejala, segera diperiksakan, apabila positif, silakan untuk isolasi. Dan untuk sementara tidak pergi kemana-mana, karena penyebaran Omerikon ini lebih cepat 4 kali lipat dibanding dengan delta. Ya, pesan apabila yang sudah terkonfirmasi positif, untuk betul-betul melaksanakan isolasi mandiri dan tidak mengadakan kegiatan atas kita semanauan. Terima kasih, Pak.